Intro Pasca kejadian laka lantas mobil Honda CRV di Jalan Raya Sarangan, Magetan. Kejamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi. Kaset lantas Polres Magetan AKP Himawan Setiawan menjelaskan hasil penyelidikan sementara kecelakaan disebabkan karena human error. Saat kejadian mobil Honda CRV Bernopol T1210EJ melaju cukup kencang, sehingga menabrak guardrail atau pembatas jalan sehingga mobil terjun setinggi kurang lebih 200 meter. Satu orang penumpang, Ragil Suprianto, asal Blora, Jawa Tengah, tewas di tempat kejadian. Sementara pengemudinya Rini hingga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Sayyidiman Magetan karena mengalami patah leher dan kegar otak. Kecepatannya terlihat sangat tinggi, melihat sampai gadril pembatas jalan sampai penyut seperti itu dan hasil pemeriksaan saksi di lapangan, kebetulan orang yang sedang mencangkul di bawah itu, mobil itu terbang, terbang dan langsung terbalik sekali. Jadi itu menunjukkan bahwa kecepatannya dari kendaraan CRV Putih ini sangat tinggi. Korban meninggal dunia satu atas nama Ragil, warga dari Kabupaten Blora. Sementara itu, bangkai mobil Honda CRV Mau tersebut sudah berhasil dievakuasi dari kebun stroberi tersebut. Proses evakuasi memakan waktu kurang lebih 4 jam, kondisi mobil yang rusak parah sempat menyulitkan tim yang melakukan evakuasi.